Acara ini merupakan kerjasama game, application, and technology dengan BeFest 2013. Games ini dibuka untuk umum seperti siswa SMA dengan hobi bermain game dengan berbagai kompetisi game seminar, exhibition, workshop, lombok kostum player character game yang diadakan 5 hari dari tanggal 2 Oktober hingga 6 Oktober 2013. Games untuk platform ada dua, yaitu platform mobile dan platform console dengan berbagai program seperti HTML5, 3D model design, audio programming, dan game engine. Dengan event ini, para pembuat game dapat memecahkan bagaimana membuat game engine dan bagaimana mereka memecahkan proses memproduksi game engine. Pemenang finalis game dalam kompetisi ini akan diberikan hadiah, uang tunai, cash wallet, merchandise, medali, dan promo lainnya. GAT Festival ini juga memberikan beasiswa full di jurusan game application sebesar 100 juta rupiah dan uang tunai untuk pemenang siswa SMA yang menjadi juara satu. GAT Festival 2013 ini bertujuan untuk mengenalkan jurusan game application kepada para mahasiswa dan siswa SMA. Dalam perkembangannya, orang banyak mengetahui manfaat dan keunggulan dari game application di dunia nyata. GAT Festival 2013, sebenarnya kan kita mau menyebarkan game itu positif. Gak hanya, kita tuh gak mau dinilai dari orang tua kalau game yang kita mainkan itu selalu negatif. Apa-apa yang kita mainkan pasti dibilang, kamu ngapain main, terus-terusan, bukannya belajar. Sebenarnya dari game ini sendiri, ada beberapa nilai positif yang orang tua gak mengerti. Karena mereka juga tidak selalu mengikuti anak-anaknya bermain. Paling hanya melihat, yaudah main game, terus ditinggalin. Setiap hari dilihat yang sama. Padahal ada nilai-nilai tertentu yang terkandung di game itu. Nah, itu tujuan pertamanya. Cuma kita mulai berkembang lagi. Dari BINUS sendiri, kita jurusan game application, semua orang belum mengenal. Kayak contoh dari jurusan sastra, itu sangat belum terjangkau gitu. Kan kita dari Kijang sama anggen itu lumayan jauh juga. Jadi beberapa ada yang kenal, ada yang enggak. Dari jurusan TI, yang saudaraan juga masih ada yang belum kenal. Nah, itu kadang-kadang lucu juga kan. Game application memang ada, jurusan game. Oh, lucu sih. Apa-apa. Paling kerennya cuma main game gitu. Padahal kan lain gitu gambarannya. Kita programming dan lain-lain. Terus juga, ya tahun ini tujuan dari 2013. Nah, walaupun semua BINUS sudah mengenal jurusan game. Nah, di next year-nya, di 2014, kita punya tujuan baru. Yang berupa kita tuh sounding-nya melalui eksternal. Kita kayak mengunjungi mall-mall tertentu. Kita mengadakan eventnya di sana. Jadi mereka harus punya jam terbang tertentu, untuk game-game tertentu. Mereka harus latihan terjadwal. Jadi sambil ajar jadwal kuliah, jadwal belanja, itu jadwal...